assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bunda-bunda jadi hari ini aku mau share kegiatan aku nah disini aku mau syarapan dulu kebetulan aku sudah masak ya seperti biasa aku masaknya disugurkan nah jadi menu aku kali ini ya begini aja super duper simple banget ya kan ga usah ribet ribet dan yang jelas menu tahu itu pasti ada setiap harinya oke lanjut aja kalau udah makan aku langsung cuci ya piringnya kebetulan aku makan yang pertama kali jadi cuma piring aku aja yang dicuci kebetulan yang lain masih belum sarapan jadi tadi sebelum sarapan aku pergi ke pasar ya bun dan belanja gitu nilainya cuma belanja ikan ayam aja ayam potong nah tapi karena ada stok bahan dapur atau kulkas yang enggak ada jadi aku beli beberapa gitu nah disini aku mau eh masak ayamnya dulu jadi ini tuh aku masak biar nanti tinggal di borong aja ini bahannya aku pakai bawang putih putih garam terus tunyit dan ketumbar nah langsung diulek aja ya bun ulek sampai halus ya untuk bawangnya disini aku sampai halus yang cukup garamnya karena aku pakai garam kasar dan kebetulan kan mau dibasak jadi cepat jadi cepat larut gitu nah ini aku tambahin air ya secukupnya bukan secukupnya sih pokoknya ini sampai full gitu di dandangnya ini ya bun nah kalau masih kurang aku tambahin gitu bun karena ini kayaknya masih kurang ya jadi aku tambahin dulu untuk airnya nah kalau udah langsung aja aku lebih deh nah nanti tinggal dimasukkan ke kulkas buat persediaan jadi tinggal digoreng aja deh nah disini aku taruh urkan tadi di tempat cuci piring terus terus aku masukin belanjaan aku tadi di container disini aku beli di cabai Rp5.000 ternyata cabai sekarang mahal banget ya bun Rp5.000 dapat segini aja ya padahal beberapa hari yang lalu gitu masih banyak banget nah lanjut disini aku beli bawang free dan seledri nah disini aku potong-potong ya karena gak muat di food container nya disini aku buang gitu untuk akar-akarnya ini nah biasanya aku nggak taruh di food container sih kalau misalkan rajin-rajin aja kalau aku taruh di food container nah kebetulan sekarang aku lagi rajin-rajin nya jadi aku mau taruh semuanya di food container tuh nah kalau udah disini aku juga beli wortel nah ini sebenarnya harusnya dipotong ya tapi lupa aku shoot pas motong terus disini aku juga beli tahu seperti biasa nah untuk tahu itu aku selalu stop di dalam kelepas nah terus aku juga kasih air gitu loh bun biar enggak bau ya Hai jadi kasih air aja untuk tahu Hai nah lanjut disini aku juga beli enggak beli sih ini sisa yang ada di kulkas cabai merah ya terus ada di sisa bawang bombay juga aku taruh bareng di satu food container nah lanjut disini aku juga masukin kentang-kentang aku disini aku nggak beli ini sisa yang ada di kulkas jadi aku enggak beli gitu karena masih ada ya stopnya dan aku taruh juga di food container lanjut disini aku ada bunci tadi beli 5000 dapatnya segera segini dan aku taruh juga di food container biar lebih rapi ya bun lanjut disini aku juga beli bunga kol ini persediaan untuk alzir anak aku ini harganya 5000 lebih aja ini ini aku potong-potong karena kalau aku tahu jadi potong itu gak muat ya Nah jadi aku potong aja seperti ini Hai Oke lanjut aku juga beli bawang dan aku taruh di rak bumbu ya di tempat bawang-bawangan gitu nah sambil lalu aku mau cek ayam potongnya tadi yang dimasak jadi aku balik-balik gitu nah kayak gini ya bun nah kalau udah masa aku mau taruh di food container juga dan aku taruh dalam kulkas jadi kalau misalkan mau goreng atau bikin ketaki atau ayam geprek karena kebiasaan aku kalau makan ayam itu selalu bikin ayam geprek gitu dan kesukaan juga sama keluarga aku itu dulu nah jadi aku taruh semuanya di satu food container nah ini dia bun persediaan aku ya untuk hari-hari berikutnya ya sedikit aja sih bun karena setiap hari bapak saya itu selalu ada jadi ini tuh aku persediaan kalau di bapak saya itu enggak ada gitu nah langsung aja aku taruh semuanya dalam kulkas ya dan aku bikin gitu nah jadi dengan kita taruh di food container itu kulkas lebih rapi kelihatan lebih rapi ya terus dia tuh enggak tinggal diambil aja gitu lho pun enggak bingung-bingung ya mau mencapai yang mana mau ambil portal yang mana kayak gitu jadi gampang diambil satu food container aja di sini aku tadi beli biskuit jadi harganya Rp2.000 aku beli lima dan aku taruh di topless gitu dan aku keluarin semua yang ada di toplessnya dan aku masukin biskuit biskuit yang baru ini kebetulan stok pastanya algerdi bukan biskuit jadi aku mau keluarin dan aku masukin biskuit yang sudah aku beri tadi lanjut disini aku juga mau goreng kerupuk atau keripik gitu ya bun karena dari kemarin aku mau goreng tapi luka jadi sekarang aku mau goreng gitu nah disini aku juga mau ambil minyak goreng karena kebetulan udah habis ya di persediaan di kompor gitu ya bun nah kebetulan disini aku punya krepik kece atau pikiran karena tripik ke agency atau krepik jagung gitu ya Bun kalau bukan jagung armi kong kalau orang Madura pasti tahu pipik kite péto nah disini sisa minyaknya aku Taruh lagi di botol minyak goreng karena kebetulan juga udah mau habis ya bun nah disini aku mau goreng 2 jenis kropotete sama kripi singkong jadi ini tuh bahannya dari singkong juga tapi beda penyebutan dan beda bentuk nah langsung aja ya ini yang kripi singkong langsung dimasukkan kakak di singur ya ini udah imbang gitu tapi bentuknya kecil-kecil bulat kayak poin gitu terus untuk yang kripi tete itu kayak singkong kaki yang dikukul nah kayak gini ini tuh kripi tete ini aku taruh dalam top left ya bun langsung biar gak melempem dan aku tutup rapet-rapet ya bun dan aku taruh sebelah rice cooker nah udah selesai deh kegiatan aku hari ini gimana bun semoga bermanfaat ya oke mungkin itu aja video aku kali ini semoga bunda-bunda disana suka jangan lupa kalian like subscribe dan share ke seluruh social media kalian yang punya and see you in my next video bye